Assalamualaikum Salam Obeng Sonic Honda Fi ya Disini kita akan kasih tutorial yaitu cara membaca kode riwayat kerusakan dan menghapusnya sekalian Oke Pertama Kita perhatikan lampu indikator sebelum dicampar dulu ya Apakah ada kode riwayat kerusakan di lampu indikator Oke langsung kita periksa Disini Kelihatan kosong Dia tidak terbaca kalau sensor-sensornya tidak rusak total Rosak apa itu yang parah ya tapi disini kita akan mencoba menganalisa atau membacanya menggunakan DSC kita colokan kita matikan dulu kita colokan caranya ya jika tadi di lampu indikator sebelum kita colokan soket dia tidak terbaca apakah nanti ada kerusakan apa enggak sesudah kita colokan DLC nya atau data link konektor ya sudah kita pasang kita kontak Kita hitung bareng-bareng ya Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Satu apakah ada yang lain Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan Dua yang rusak apakah ada lagi satu panjang Satu dua dua belas berarti injektor ada tiga ada lagi satu berarti empat ya Ada empat kode riwayat kerusakan Kita ulang lagi Kita ulang lagi Mengenai Mengenai kode riwayat kerusakan tadi ada empat Yang pertama tadi itu delapan itu adalah sensor TP yang kedua sembilan itu tadi IAT Yang kedua ketiga itu dua belas injektor yang satu lagi dia satu kedipan yaitu map ya oke kita baca sekali lagi Apakah benar ada empat lagi tadi antara yang rusak TP sensor terus IAT injektor dan map kita kita ulang lagi sekali lagi ya tuh belum 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 Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan Jelas itu Satu dua tiga empat lima enam sembilan Tuh lapan sembilan Nah berarti sembilan Nah berarti sembilan ya Satu panjang Dua pendek Dua belas injektor Ada lagi satu Berarti Itu Map ya 8 TP 9 IAT 12 injektor Dan Satu Map Oke Langsung saja kita hapus kode riwayat kerusakannya Caranya Cukup gampang dan mudah dan simple Kita pakai yang jumper pakai DLC itu caranya lamp kontak dihidupkan sudah kontak dihidupkan dicabut ya kita ulang ya Oke sudah sekalian nanti langsung kameranya langsung spontan situ ya biar sudah dicabut ada perubahan nggak ya Oke kita mulai Oke Kurang dari lima detik pasang lagi Pasang lagi Apakah dia berhasil Dia berkedir terus menerus Terus menerus Berarti itu Bukti dari keberhasilan menghapus kode riwayat kerusakan Ya 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 Oke 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 Nah Untuk menganalisa atau Apakah ini benar-benar terbukti terhapuskan ada dua cara lagi Sesudah kita Menganalisa tadi Kedipan terus menerus itu bukti dari keberhasilan Kan atau Apa Kode riwayat sudah terhapuskan penuh Cara yang kedua yaitu Kode riwayat kerusakan Kalau dia sudah dihapus itu hilang total Caranya Masukkan lagi Kontak lagi Ya Jika dia melotot Normal Normal lihatannya Kita matikan Ya Kita matikan Kita matikan Ya Nah Oke Terima kasih Itu saja dari saya Assalamualaikum selamat menikmati